Pemirsa, selamat datang di Michael Sanger Channel. Jika Anda senang dengan berita-berita bola FC Barcelona termasuk La Liga dan Copa del Rey, itu berarti Anda tidak salah sudah mengklik dan menonton video ini. Apalagi jika Anda melakukan like dan subscribe atas channel ini, itu berarti Anda adalah pemirsa Budiman. Sebagai balasannya, Anda layak mendapatkan pemberitahuan akan berita-berita terbaru dari saya secara gratis. Selamat menonton! Berita selanjutnya Beberapa klub raksaksa seperti Manchester United hingga Barcelona dikabarkan tertarik merekrut penyerang Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, dan mereka harus mempersiapkan uang dalam jumlah besar agar bisa mendapatkannya. Halan merupakan properti yang paling panas di bursa transfer musim panas nanti, bukan hal yang mengejutkan, sebab Halan telah menunjukkan performa gemilang di usianya yang masih cukup belia, 20 tahun. Kekuatan Halan terletak pada ketajamannya dalam mencetak gol. Sejak bersinar bersama RB Salzburg di awal musim 2019-2020 dengan Dortmund sekarang, Halan telah membukukan total 77 gol dari 72 penampilannya di setiap kompetisi. Jika dirata-ratakan, maka Halan menjamin 1,07 gol per laga. Tidak heran kalau pemain berkebangsaan Norwegia tersebut sering dikaitkan dengan klub-klub besar. Dan sang agen, Mino Rayola, diketahui telah melakukan pergerakan. Beberapa waktu lalu, Rayola bersama ayah Halan, Alf Inge, kedapatan mengunjungi Spanyol untuk menemui perwakilan raksasa Spanyol, yaitu Barcelona dan Real Madrid. Diketahui bahwa agenda pertemuan tersebut membahas masa depan Halan. Menurut jurnalis asal Spanyol, Gerard Romero, Rayola menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan kedua klub untuk mendapatkan jasa kliennya. Nilainya pun terbilang sangat fantastis, yakni sebesar 289 juta pounds. Nilai tersebut mencakup banyak hal, termasuk gaji sang pemain beserta kompensasi yang bisa diterima Rayola dan Alf Inge. Dari laporannya, diketahui kalau Halan menginginkan gaji sebesar 600 ribu pounds per pekannya. Apakah ini masuk akal? Mari kita bahas rincian biayanya lebih detail. Dari perhitungan ini jika ditotal, maka klub yang menginginkan Halan harus merogok kocek senilai 127,5 juta pounds untuk mengikatnya dengan kontrak berdurasi lima tahun. Sementara kompensasi untuk Rayola beserta Alf Inge, Ayah Halan diketahui mencapai 17 juta pounds per orang. Lalu, Borussia Dortmund juga meminta biaya transfer senilai 127,5 juta pounds bagi siapapun yang menginginkan jasa Halan. Kalau ditotal, maka biaya yang membawa Halan pergi dari Signal Iduna Park di musim panas ini bisa mencapai 289 juta pounds. Wow, dalam situasi pandemi seperti ini, cukup sulit bagi klub raksasa Eropa memenuhi biaya transfer sebesar itu. Mereka harus telah melepas beberapa pemain pentingnya yang memiliki nilai jual tinggi hanya untuk mendapatkan seorang Halan saja. So, apa tanggapan Rayola atas berita ini? Mino Rayola mengecam rumor tentang tuntutan gila untuk Halan. Berita palsu menyebar dengan cepat kata Erling Halan. Mino Rayola menyangkal klaim tentang tuntutan keuangannya yang besar untuk pelatih asal Norwegia itu. Sebelumnya, reporter Rack One terkemuka Gerard Romero menyebutkan angka yang diduga diminta Rayola dari klub yang ingin mengontraknya. Biaya untuk Mino Rayola saja dibanderol 20 juta euro. Sedangkan biaya untuk Ayah Halan dibanderol dengan 20 juta euro. Dan gaji tahunan Halan beranderol 30 juta euro. Kami belum melihat bagaimana seluruh saga ini berkembang yang diketahui pasti adalah Rayola telah melakukan pembicaraan dengan Joan Laporta dan Florentino Perez. Tetapi ada juga klub-klub besar lain yang kemungkinan akan mengajukan tawaran untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Saya Michael Sanger channel mohon undur diri.